Hai bunda, kembali lagi di channel youtube Bidan Isna Di video kali ini kita akan bahas ciri-ciri kalau ketuban kita itu sudah kering Simak terus videonya ya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe Aktifkan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku Terima kasih Air ketuban itu sudah mulai diproduksi pada 12 hari setelah pembuahan lho bun Dan jumlah air ketuban itu akan semakin bertambah Hingga mencapai puncaknya pada usia kehamilan sekitar 36 minggu sekitar 1,2 liter atau 1 liter lebih Nah setelah usia kehamilan 36 minggu air ketuban ini sudah mulai berkurang Nah air ketuban itu dihasilkan oleh tubuh kita dan juga dihasilkan oleh air kencingnya si bayi kita Jadi di dalam kandungan itu bayi kita itu juga minum air ketuban bun Kemudian dikeluarkan dalam bentuk air kencingnya Ada juga loh bun pendapat kalau bayi minum air ketuban itu bayinya bisa berbahaya Nah kalau pendapat yang ini ini versinya lain lagi ya bun Yang dimaksud dengan air ketuban yang berbahaya apabila terhirup oleh janin Itu air ketuban bercampur dengan mekonium atau BABnya si bayi Normalnya bayi dalam kandungan itu belum BAB Barulah setelah dia lahir itu baru BAB Kalau bayi dalam kandungan itu minum air ketuban yang tidak ada campurannya dengan mekonium Atau BABnya si bayi air ketuban murni yang terhirup oleh dia itu tidak masalah Karena bayi dalam kandungan memang minum air ketuban dan dikeluarkan lewat urin Yang jadi masalah apabila bayi dalam kandungan itu BAB dan terhirup oleh bayi Biasanya kondisi bayi BAB dalam kandungan itu kalau bayinya stres Mungkin pada saat proses persalinan itu ibunya stres Jadi bayinya di dalam juga ikut stres Atau mungkin ada penyakit-penyakit yang lainnya Atau mungkin kehamilan bunda lewat waktu Sehingga menyebabkan bayi di dalam kandungan tidak sejahtera Bayinya stres Akhirnya bisa BAB Bercampur dengan air ketuban Kalau terhirup memang bisa berbahaya Bayi bisa gagal nafas Di bawah usia 36 minggu Bayi tetap akan minum air ketuban Dan kemudian dikeluarkan lewat urin Setelah usia kehamilan di atas 36 minggu Air ketubannya kita itu kan semakin berkurang ya bun Jadi tubuh kita tidak memproduksi air ketuban lagi Sehingga air ketuban yang ada itulah Yang digunakan oleh si bayi kita Semakin usia kehamilan semakin mendekati persalinan Jumlah air ketubannya itu sudah semakin berkurang Ciri-cirinya kalau air ketuban kita itu sudah mulai sedikit Atau bahkan ciri-ciri air ketuban kita itu sudah mulai kering Pada saat didik bayi kita itu bergerak Itu kita merasakan sakit bun Jadi kita merasakan seperti ngilu sakit Pada saat bayi kita itu bergerak Untuk mengetahui lebih pastinya apakah air ketuban kita itu sudah kering Atau masih cukup atau sudah mulai berkurang Itu dengan pemeriksaan USG Itulah mengapa pada saat mendekati persalinan Biasanya bunda disarankan untuk periksa lebih sering Sekitar satu minggu sekali Karena disitulah untuk mendeteksi jumlah air ketuban yang ada Masih cukup atau sudah berkurang Apalagi jika kehamilan bunda ini sudah lewat waktu Harus banyak periksa ya bun Karena untuk melihat apakah air ketubannya masih cukup Atau sudah mulai kering Kalau air ketubannya kita itu kering bun Ini juga berdampak negatif pada bayi kita Karena air ketuban itu kan fungsinya untuk melindungi bayi Sebagai bantalan bayi Kalau ada benturan itu gak langsung ngenain ke bayi gitu kan Terus juga mengatur suhunya di dalam kandungan Kalau air ketuban kita itu sudah mulai kering Air ketubannya sedikit Tentu saja bayi di dalam kandungan itu berkurang kesejahteraannya Suhu juga di dalam kandungan itu sudah tidak ideal lagi Seperti jika jumlah air ketubannya itu cukup Selain itu air ketuban itu juga melancarkan persalinan bun Ketika air ketubannya masih cukup Itu jalan lahir nanti bisa lebih licin Kalau air ketubannya itu sedikit Persalinannya lebih kering Ini bisa menghambat proses persalinannya Yang perlu diwaspadai sekali Apabila cairan ketubannya itu sudah kering Bahkan apabila air ketuban itu habis Maka dedek bayi dalam kandungan bisa stres Nah kalau dedek bayi dalam kandungan bisa stres Itu dia bisa BAB dalam kandungan Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Kalau bayi BAB dalam kandungan Dan sampai terhirup oleh si bayi kita itu tadi Pas lahir resikonya bayi akan sulit bernafas Bayi akan sulit menangis, sulit bernafas Karena BABnya si bayi yang terhirup itu menyumbat jalan nafasnya Nah ini bisa berbahaya loh untuk bayi Oleh karena itu mendekati persalinan Bunda disarankan untuk lebih sering periksa Agar kesehatannya terpantau Terima kasih telah menonton!